Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Manhareva, NIM 21400529. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu tentang kooperasi simpan pinjam. Baik teman-teman semuanya, kalau kita ketahui bahwa KSP atau kooperasi simpan pinjam itu salah satunya merupakan bagian dari IKNB atau Industri Keuangan Lombang. Lantas, IKNB itu apa sebenarnya? IKNB itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa pengimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. IKNB sendiri pada awalnya dikenal istilahnya dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB yang didirikan pada tahun 1972 dengan Surat Keputatan Menteri Keuangan No. 38 Mk Garing 4 Rumawi Garing 1 1972 di mana tujuan pendiriannya yaitu untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Lantas, karena kooperasi simpan pinjam ini merupakan bagian dari IKNB, lalu pengertian tentang IKNB itu merupakan, kalau kita ketahui dulu bahwa landasan dari KSP itu terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian, di mana Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 Uang K15 Undang-Undang Perkooperasian dijelaskan bahwa kooperasi simpan pinjam adalah kooperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kooperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang persorangan atau badan hukum kooperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip kooperasi. Kooperasi simpan pinjam merupakan satu dari empat jenis kooperasi di Indonesia. Pendidikan kooperasi simpan pinjam harus melalui menteri. Kooperasi simpan pinjam melakukan kegiatan itu ada yang beberapa kegiatannya misalnya yang pertama itu mengimpun dana dari anggota, yang kedua memberikan pinjaman kepada anggota, yang ketiga menerpatkan dana pada kooperasi simpan pinjam. Kooperasi simpan pinjam sendiri menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut, ada prinsip kehati-hatian, wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerigian terhadap penyimpan, dan dilarang melakukan investasi pada sektor real. Ya, seperti yang dijelaskan, itu sangat benar-benar dilarang untuk melakukan investasi pada usaha sektor real itu sendiri. Kooperasi simpan pinjam di kalangan masyarakat sendiri teman-teman justru lebih dikenal dengan sebutan kooperasi kredit. Mungkin karena kooperasi ini menyediakan pinjaman uang sekaligus menjadi tempat menyimpan uang bagi anggotanya. Prinsipnya, uang yang dipinjamkan tersebut merupakan dana dari anggota yang dikumpulkan oleh kooperasi tersebut. KSP secara prinsip memberikan pinjaman modal bagi anggotanya. Proses peminjamannya pun cenderung mudah dan tak berbelit-belit jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan KSP, dan bisa menjadi pilihan bagi Anda ketika membutuhkan modal usaha dengan cara sederhana teman-teman. Meski bentuknya sebagai lembaga keuangan, namun KSP bukanlah bank dan tidak bisa disamakan dengan bank. Karena KSP merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka serta dikelola secara mandiri. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi pada KSP terletak pada rapat anggota tahunan atau sering disebut sebagai RAT. Sementara untuk keuntungan kooperasi dapat diwujudkan dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU, dan dibagikan kepada seluruh anggota secara proporsional berdasarkan kontribusi anggotanya. Sementara teman-teman jika dilihat berdasarkan jenis usahanya, kooperasi terbagi beberapa jenis, yaitu kooperasi produksi, kooperasi konsumsi, kooperasi sipan pinjam, dan kooperasi serbu usaha. Dari sekian banyak jenis kooperasi, kooperasi sipan pinjam yang tergolong paling populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Seperti yang saya jelaskan saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman sendiri apa fungsi dari kooperasi sipan pinjam. Fungsinya untuk kita sering itu seperti apa. Sejatinya teman-teman, kooperasi sipan pinjam memiliki banyak fungsi. Namun secara umum, bidang usaha KSP itu meliputi saat pertama, pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua, penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan yang mendesak. Ketiga, tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Empat, pelayanan pembelian bagi penjualan barang maupun baik tunai maupun kredit. Itu merupakan bentuk-bentuk dari fungsi kooperasi sipan pinjam, teman-teman. Jadi, ada empat ya. Ada empat bentuk dari fungsi kooperasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota kooperasi, syarat-syaratnya apa saja sih untuk menjadi anggota kooperasi itu sendiri? Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Yang pertama itu, bersatu sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Ini wajibnya teman-teman untuk kita semua kalau kita menjadi anggota dari kooperasi sipan pinjam. Mau membayar simpanan pokok dan wajib sesuai ketentuan lembaga. Serta menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku pada kooperasi. Nah, ini juga kita harus benar-benar tahu, teman-teman. Jika kita ingin menjadi anggota dari kooperasi sipan pinjam, kita juga harus mengerti apa saja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita dituju untuk menjadi anggota kooperasi sipan pinjam. Supaya pada suatu nanti kita tetap mengerti aturan-aturan dalam kooperasi itu sendiri. Ketika kita juga sudah masuk sebagai anggota kooperasi, teman-teman, kita memiliki hak untuk melakukan transaksi keuangan seperti mengajukan pinjaman. Tentunya dengan mengikuti prosedur dan aturan berlaku pada kooperasi sipan pinjam tersebut. Termasuk juga tentang aturan bunga pinjaman, cara akat, dan jaka waktu pinjaman. Namun, teman-teman yang pasti, bunga yang diberikan ke SP biasanya cenderung lebih murah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kooperasi itu sendiri, yaitu untuk memberi kesejahteraan kepada para anggotanya. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu fungsi dari kooperasi sipan pinjam, tentunya kita perlu tahu kan apa itu saja pelan-pelan dari kooperasi sipan pinjam. Nah, teman-teman, kooperasi Indonesia merupakan lembaga keuangan non-bank yang memiliki badan hukum. Dan ini tertulis pada Undang-Undang No. 17 tahun 2021. Umumnya, kooperasi itu didirikan oleh masyarakat dan dikelolok oleh anggotanya. Harapannya adalah setiap anggota memiliki kontribusi terhadap perkembangan kooperasi. Lalu, peran-perannya itu sebagai berikut. Yang pertama, kooperasi memperkuat ekonomi anggotanya. Berpodongan pada prinsip dasar kooperasi, tentunya kooperasi sipan pinjam memiliki peran yang strategis, teman-teman. Terutama dalam memperkuat ekonomi anggotanya. Misalnya, lewat penyaluran kredit KSP, kesejahteraan anggotanya akan dapat ditingkatkan. Lalu, dengan menerapkan bunga ringan. Setidaknya, KSP juga bisa menjadi pilihan tepat bagi anggotanya untuk bertransaksi keuangan serta terindah dari jeratan rentenir. Yang kedua, kooperasi sebagai tempat mendapatkan modal usaha. KSP juga memiliki peran yang dapat membantu sekaligus menurunkan ekonomi masyarakat. Misalnya, KSP memiliki peran sebagai tempat untuk mendapatkan modal usaha secara mudah dan murah. Kooperasi sipan pinjam juga memiliki peran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit kepada usaha-usaha produktif, seperti untuk membuka usaha atau memperbesar kegiatan usaha. Yang ketiga, kooperasi memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dalam skala yang lebih besar, kooperasi sipan pinjam juga berperan dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi, karena keberadaan kooperasi sendiri begitu dekat dengan mereka yang bergerak di sektor UKM dan memiliki masalah pada permodalan. Diketahui bahwa pengusahaan UMKM di negeri ini begitu banyak jumlahnya, sehingga secara tidak langsung peran KSP yang memberikan pinjam memperbaiki usaha akan menurunkan ekonomi nasional untuk terus tumbuh, teman-teman. Yang keempat, kooperasi sebagai tempat penyimpanan uang. Terakhir, yang sangat penting atau peran strategis dari KSP adalah sebagai tempat atau lembaga penyimpanan uang selain bank. Jadi, KSP ini tak melalui berperan sebagai lembaga peminjaman, tapi juga sebagai lembaga penyimpanan teman-teman. Dan perlu dicatat oleh calon anggota kooperasi adalah dua kelebihan yang dimiliki oleh kooperasi. Pertama, adalah bunga deposito kooperasi lebih tinggi dibandingkan bank. Yang kedua, adalah pajak bunga disimpanan di kooperasi lebih kecil dibandingkan bank. Inilah mengapa kooperasi juga menarik untuk dijadikan sebagai ladang investasi. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu fungsi kooperasi, peran kooperasi, sekarang kita juga harus perlu mengetahui cara kerja kooperasi sepan pinjam. Teman-teman, karena tujuan kooperasi sepan pinjam adalah untuk menyejahterakan rakyat dan bukan untuk memperoleh keuntungan semata, Oleh karena itu, setelah anggota harus berusaha menjaga agar kooperasi yang dijalankan tidak rugi. Dengan cara membayar uiran secara rutin dan tidak menunggak cicilan untuk yang mengajukan pinjaman. Simpanan peranggota inilah yang akan disetor sebagai sumber dana pinjaman, sehingga dana yang tersimpan di kooperasi tidak akan mengendam. Nah, tidak hanya itu, kooperasi sepan pinjam juga bisa dimanfaatkan untuk menyimpan uang, memberi keuntungan diri sendiri, maupun juga bisa digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan dana. Jadi itulah, teman-teman, bagaimana cara kerja dari kooperasi sepan pinjam itu sendiri. Lalu, sekarang kita akan mengetahui dari mana sih sebenarnya sumber dana kooperasi itu. Nah, sumber dana kooperasi sepan pinjaman, teman-teman, ada empat unsurnya. Yang pertama itu wajib, yang dimana wajib ini merupakan simpanan yang bersumber dari uran protein yang dibayarkan dalam jangka waktu dan nominal sesuai dengan yang telah disepakati dari awal. Jadi, teman-teman, jika Anda menjadi seorang wawah kooperasi, maka dana yang wajib itu adalah dana yang secara rutin dibayarkan dalam jangka waktu dan nominalnya sesuai dengan yang disepakati sejak awal, teman-teman. Yang kedua, ada pokok anggota bersumber dari keanggotaan awal. Jadi, dana pokok ini, dia bersumber dari uran keanggotaan awal sejak dia pertama masuk dalam sebagai anggota kooperasi sepan pinjam. Yang ketiga, sukarela. Berasal dari dana anggota yang dibayarkan secara sukarela dengan jumlah uang yang dibayarkan pun sesuai dengan keinginan anggota. Jadi, dana sukarela ini adalah kesukarelaan dari hati kita untuk memberikan dalam kooperasi sepan pinjam, teman-teman. Jadi, kita hidup kesakan dalam dana sukarela ini. Yang terakhir itu ada dana hibah. Yang dimana dana hibah ini berasal dari hibah atau hadiah dari lembaga maupun seseorang. Jadi, dana hibah ini diberikan oleh seseorang untuk dimasukkan ke dalam kooperasi sepan pinjam, teman-teman. Lantas pengaturan terhadap kooperasi sepan pinjam juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh kooperasi. Usaha simpan pinjam mempunyai kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota kooperasi yang bersangkutan. Calon anggota kooperasi yang bersangkutan, kooperasi lain atau keanggotaannya. Teman-teman, kooperasi simpan pinjam juga dapat berbentuk kooperasi primer maupun kooperasi sekunder. Kooperasi simpan pinjam pun didirikan sesuai dengan Peraturan Pernondangan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar kooperasi yang nantinya pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Nah, teman-teman, kooperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari peranggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada peranggotanya di mana menurut Bidiyanti dan Sunindi ya, teman-teman, kooperasi simpan pinjam seperti yang saya jelaskan tadi itu memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya, hidup berhemat, dan juga untuk menambah kepengetahuan anggotanya terhadap perkooperasian. Untuk tujuan tersebut, teman-teman, kooperasi simpan pinjam harus menyelenggarakan aturan terkait peran pengurus, pengawas, manajer, serta perapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pembaharinan sehat, dan penjaga berkesenamungannya organisasi. Dan sebagai orang yang dapat dipercaya, menurut undang-undang perkooperasian sendiri, pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengolahan kooperasi dan menulis laporan kooperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada kooperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Selanjutnya, ialah manajer. Kooperasi simpan pinjam seperti manajer di organisasi apapun harus rampil dan eksekutif ke pemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan, dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam kooperasi, hal ini, teman-teman, dicatapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 undang-undang perkooperasian. Lalu, terkait hukum yang mengatur tentang kooperasi ini adalah beberapa. Misalnya, terdapat dalam pengaturan terhadap kooperasi simpan pinjam, juga diatur dalam peraturan Menteri Kooperasi dan Usaha Keciliran Menengah Republik Indonesia, nomor 15 Garing PRR Garing M.UKM Garing 9 Romawi Garing 2011 tentang usaha simpan pinjam oleh kooperasi. Peraturan ini hadir untuk mencabut, yang pertama itu, Keputusan Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 96 Garing Kep Garing M.UKM Garing 9 Romawi Garing 2004 tentang perumahan standar operasional manajemen kooperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19 Garing PR Garing M.UKM Garing 11 Romawi 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh kooperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Kooperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 15 Garing PR Garing M.UKM Garing 12 Romawi Garing 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh kooperasi dan peraturan Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Garing PR Garing M.UKM Garing 11 Romawi Garing 2008 tentang pedoman pelaksanaan kesehatan kooperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam kooperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Kooperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 14 Garing 4 Garing M.UKM Garing 12 Garing 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 19 Garing M.UKM Garing 11 Romawi 2008 tentang perubahan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh kooperasi legalitas usaha dan dalam kooperasi simpan pinjam ini adalah bentuk usaha simpan pinjam yang diberikan pada KSP atau USP kooperasi setelah akta pendirian disahkan jadi teman-teman itu beberapa sekilas yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman terkait tentang apa itu kooperasi simpan pinjam bagaimana fungsi dan peran sertanya dan bagaimana cara menjadi anggota kooperasi simpan pinjam terima kasih shalom selamat menikmati